Hunian mewahnya senilai Rp80 miliar, 11 potret home theater Ustadz Solmet dilengkapi kasur luas. Ustadz Solmet dikenal sebagai pendakwah ternama di tanah air. Kamu mungkin juga sering melihatnya di layar kaca, sebab selain berdakwah, pemilik nama Soleh Mahmoud Nasution ini juga menjadi pembawa acara hingga berperan di berbagai sinetron. Kini, ia tinggal bersama istri dan ketiga anaknya di huniah mewahnya di Bogor. Dibangun di atas tanah seluas Rp5.000 persegi, biaya pembangunan, istana, Ustadz Solmet menghabiskan uang Rp80 miliar. Ustadz Solmet memilih nuansa Timur Tengah, dilengkapi dengan fasilitas BAK Resort. Beberapa di antaranya seperti perpustakaan, musala, bahkan sampai pom mini pribadi. Dari sekian banyak fasilitas tersebut, salah satu yang juga jadi sorotan adalah home theater. Ruangan pribadi ini tampak megah dan elegan, bahkan dibuat di bangunan tersendiri. Selain layar kaca lebar, Ustadz Solmet juga menyediakan kasur yang luas untuk keluarganya yang ingin menonton. Daripada penasaran, ini dia sembilan potret home theater Ustadz Solmet dilengkapi kasur luas, seperti dihimpun brilio.net dari Youtube, Taulani TV, Senin 16 September. Ini dia bangunan home theater milik Ustadz Solmet dan keluarga. Dari depan saja sudah terlihat megah, ya. Setelah masuk ke pintu utama, ternyata masih ada satu pintu lagi dengan tulisan, cinema room. Nuansanya BAK di bioskop beneran. Nah, ini dia home theater milik Ustadz Solmet. Dalam ruangannya ternyata cukup luas, ya. Luasnya sekitar satu kamar tidur utama di rumah tipe 36. Ustadz Solmet dan istrinya memilih nuansa coklat yang membuat suasananya menjadi tenang. Ditambah dengan pencahayaan lampu kuning menambah kesan homie. Interior ruangan ini juga dirancang dengan gaya elegan timur tengah. Ada hiasan bunga-bunga di bagian jendela yang mempercantik ruangan. Home theater ini dilengkapi dengan layar proyeksi dengan panjang sekitar 2 meter lebih. Jadi nggak perlu ke bioskop lagi nggak, sih? Selain itu, ruangan ini juga sudah diatur kedap suara. Sehingga pengalaman menonton semakin terasa seperti di sinema. Menariknya lagi, home theater ini dilengkapi dengan kasur berukuran besar, yang muat 3 sampai 4 orang dewasa. Tak cuma kasur, terdapat peralatan tambahan seperti nakas hingga sofa yang melengkapi kenyamanan ruangan. Agar tidak monoton, Ustaz Solmet menambahkan wallpaper dinding bernuansa hitam namun tetap elegan. Di bagian luar bangunan home theater, tumbuh pohon kurma yang menambah kesan timur tengah semakin kental. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!